Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Yuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Choo Sing Yun dalam anime Spirit Sword Sofrake. Selamat menyaksikan. Di antara delapan raksasa di Biro Investigasi, Huanong Yue, Jun Woo Yu, Be Ye Drift, Simapang, Bai Bing, kelima orang ini semuanya loyal terhadap kembalinya Yan dan Sui Liu Xiang. Terutama di tangan Bai Bing, ia masih memegang dua suara, jadi, lima orang ini memiliki enam suara, dan seluruh Biro Investigasi hanya memiliki sembilan suara. Oleh karena itu, tidak peduli apa yang kembalinya Yan dan Sui Liu Xiang lakukan, Biro Investigasi pasti akan berlalu tanpa hambatan. Bahkan jika kembalinya Yan benar-benar mengeluarkan dekret untuk mengecat semua industri seluruh umat manusia dengan kembalinya Yan, tidak ada yang akan keberatan. Apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh Biro Investigasi adalah kekejaman Choo. Jika Choo Kejam ingin menggunakan otoritas hukum untuk terus memerintah raja dan melakukan kesalahan, maka Biro Investigasi bisa berdiri dan menghentikannya. Tentu saja, ini hanya sementara, karena sekarang Yan kembali berkuasa, tidak akan ada masalah. Tapi di masa depan, begitu Yan kembali, aroma aliran air tidak dalam posisi ini, semuanya akan kembali normal. Pada saat itu, tidak peduli siapa itu, tidak peduli departemen mana yang berada di bawah pengawasan Biro Investigasi. Larut malam, di dalam istana kerajaan keluarga Kerajaan Dacu, Yan kembali, Nangong Huayan, dan Curu Ciles, duduk di samping meja Bundar Mahoni. Aku menatap Nangong Huayan, lalu, Yan kembali dan menoleh, dan memandang Choo Choo dengan kejam. Setelah menarik napas panjang, Yan kembali, sejujurnya, saya tidak tahu siapa saya, saya juga tidak tahu apa hubungan antara kami. Mendengar kembalinya Yan, Choo Wuking juga malu, melihat kembalinya Yan sebagai anak berusia 10 tahun, dia hampir tidak percaya bahwa ini adalah ayahnya. Namun, Nangong Huayan tidak memiliki masalah ini, sambil tersenyum, Nangong Huayan menatap putranya sebentar, lalu menatap suaminya, dan dia sangat senang. Melihat dalam-dalam pada Curu Tles, Yan kembali, apa yang kamu lakukan di masa lalu telah menyapu terlalu banyak keluarga kerajaan Dacu. Kali ini, aku harap kamu bisa lebih giat dan melakukan pekerjaan hakim, jangan lakukan itu. Silakan dan lakukan lagi. Mengangguk-angguk, Nangong Huayan tersenyum dan berkata, ya kejam, ayahmu membantu anda mempertahankan posisi ini, itu benar-benar tidak mudah, anda tidak bisa mengecewakannya. Dengan senyum pahit dan mengangguk, Choo mengambil nafas dalam-dalam dan berkata, aku tahu, kamu bisa tenang, dalam hal apapun, aku akan bekerja keras. Sambil menggelengkan kepalanya, Yan kembali dan menghela nafas, kamu mungkin belum mengerti, kamu tahu, keluarga kerajaan Dacu, apakah itu akan terus ada di masa depan, apakah posisi kepala pengadilan adalah turun-temurun oleh keluarga kerajaan Dacu, semua tergantung padamu sekarang. Melihat curiga pada kembalinya Yan, Choo berkata tanpa ampun, bukankah ketua hakim ini bukan keturunan, akankah dia mengundurkan diri begitu masa jabatannya berakhir. Dengan senyum sinis, Yan kembali, ya, ketika masa jabatannya berakhir, ia akan mengundurkan diri, tetapi berapa lama masa jabatannya? Kapan anda perlu mengundurkan diri? Melihat kosong pada kembalinya Yan, Choo dengan kejam berkata, jangan membuat peraturan, bukankah ini belum meluangkan waktu untuk berdiskusi. Mengangkat bahu, Yan kembali, ya, belum ada aturan, tapi kapan mereka akan ditetapkan? Menyaksikan kembalinya Yan diam-diam, Choo dengan kejam tersenyum dan berkata, bagaimana saya bisa tahu ini, ketika anda ingin membuatnya, ketika anda ingin membuatnya, apakah ada orang yang menentang anda? Sambil menggelengkan kepalanya, Yan kembali dan berkata, apakah kamu bodoh terhadapku? Aku tidak tahu perkembangan manusia di masa depan. Yan, mengapa aku memberi diriku penyelamat kehidupan selanjutnya? Mendengar kembalinya Yan, mata Choo Wuking tiba-tiba menyala. Choo Wuking tahu betul bahwa kembalinya Yan tidak egois. Dengan kekayaannya, jika dia benar-benar egois, dia tidak perlu melakukan apa-apa. Harta miliknya cukup baginya untuk menjadi makmur dan sejahtera dalam hidupnya. Jika ia rakus akan kekuasaan, tetapi dengan dukungan tujuh jenderal dari ras manusia dan dukungan dari empat divisi nasional utama, ia dapat menjadi kaisar, tetapi kenyataan bahwa ia tidak melakukannya cukup untuk menunjukkan bahwa ia tidak memiliki ambisi untuk kekuasaan. Melihat mata Choo Wuking bersinar, Yan kembali untuk melanjutkan, dan, sebagai ketua pengadilan Departemen Hukum, tidak ada yang bisa menimpa Anda, bahkan jika saya ada rapat. Anda dapat menolak, tidak ada yang bisa paksa kamu, bukan? Mendengar kembalinya Yan, hati Choo yang tak berperasaan melonjak hebat. Ya, dalam hal hukum saja, bahkan jika Yan kembali untuk memanggil semua orang dan menetapkan istilah, ia dapat menolak setelah semua. Ketua pengadilan Departemen Hukum sudah tertinggi, tidak ada yang bisa memaksanya untuk melakukannya buat keputusan. Jika Choo kejam dan tidak ingin mundur, jika dia tidak setuju dengan aturan dan peraturan, Departemen Hukum tidak dapat mematuhinya dan tidak menegakkannya, dan tidak ada yang bisa memaksanya. Lama terhirup, Choo dengan kejam berkata, lurus, apa maksudmu? Sambil menggelengkan kepalanya, Yan kembali dan berkata, saya tidak tertarik. Saya sebenarnya hanya ingin memberitahu Anda bahwa hanya ada satu situasi di mana Anda dan keluarga kerajaan Choo akan kehilangan wewenang Departemen Hukum. Setelah jeda, Yan kembali dan berkata dengan sangat serius, Anda dapat duduk dalam posisi ini karena manusia membutuhkan Anda, bahkan jika saya tidak ingin menggunakan Anda, itu tidak mungkin, dan orang-orang tidak akan menerimanya. Menganggup kepalanya, Choo berkata, tanpa ampun, aku mengerti, maksudmu, begitu aku bekerja dengan tidak kompeten, bertindak dengan terburu-buru, dan Sugau membunuh, orang tidak akan menerima aku, atau bahkan memboykotku. Itu benar, begitu para dewa dan hantu yang kau provokasi dan ditolak oleh semua orang, ketika seseorang mencoba untuk menghapusmu, dan tidak akan ada terlalu banyak orang yang menentang, kau sudah berakhir, dan keluarga kerajaan Choo sudah berakhir. Yan kembali dengan tatapan serius. Mengambil nafas, Choo Ruking sepenuhnya mengerti arti dari kembalinya Yan. Setelah kekuatan Departemen Hukum hilang, keluarga kerajaan Choo akan merasa tidak aman. Seperti Dongfang Tian Siu berkata, tanpa kekuatan, keluarga kerajaan seperti apa, bagaimana mempertahankan keagungan keluarga kerajaan. Melihat kembalinya Yan dengan kasihan, dan kemudian menatap Curu Chilesli, Nangong Huayan berkata tanpa henti. Ayahmu benar, hanya keluarga kerajaan yang bertanggung jawab di Departemen Hukum yang bisa memenangkan hak ini, bahkan jika seseorang ingin merebutnya, saya khawatir orang-orang tidak akan setuju. Melihat Nangong Huayan dengan kagum, Yan kembali dan berkata, ya itulah faktanya. Saya harap Anda dapat mengingat bahwa mereka yang memenangkan hati orang-orang dan dunia, saya dapat membantu Anda, hanya ada begitu banyak. Di antara kata-kata itu, Yan kembali dan berdiri dan memandangi malam di luar jendela dan berkata, oke, ini belum terlalu pagi. Aku masih punya banyak hal yang harus dilakukan besok. Pikirkan sendiri. Melihat Yan kembali, Nangong Huayan tidak bisa membantu tetapi berdiri, tersipu dan berkata, ah, apakah kamu ingin pergi? Apakah kamu, tidakkah kamu akan tinggal? Mendengar kata-kata Nangong Huayan, Yangui tiba-tiba kembali dengan keringat dingin dan tetap tinggal. Bagaimana dia tinggal? Meskipun semua orang mengatakan bahwa dia adalah Choo Sing Yun, semua bukti juga membuktikan bahwa dia memang Choo Sing Yun. Namun, Yan Guilai tidak pernah berpikir begitu. Pikirannya begitu kosong sehingga dia bahkan tidak ingat orang-orang ini. Meskipun 99%, dia memang Choo Sing Yun, tetapi dalam kasus ini, bagaimana jika dia tidak? Hal-hal seperti istri dan anak perempuan keriting, kembalinya Yan tidak dapat dilakukan, jadi, bahkan jika hanya ada 1 dari 10 ribu kemungkinan, ia harus menjaga tugasnya dan tidak pernah melangkah lebih jauh dari Lei Ji. Tidak dapat berhenti. Melambai karena malu, Yan kembali untuk melarikan diri, dan Fei menghilang di depan Nangong Huayan dan Choo Chi Leslie. Jauh dari sana, Yan kembali dengan suara jernih, dan datang, hukum tidak tanpa belas kasihan, dan saya harap Anda benar-benar bisa menjadi keadilan yang kejam seperti nama Anda. Mendengar kata-kata Yan Yuan dari jarak jauh, Curug Xin tertegun sejenak, lalu tersenyum. Yang disebut, hukum tidak enggan, dia masih mengerti kebenaran ini. Meskipun telah dikatakan bahwa ia telah melakukan banyak hal yang salah dalam 100 tahun terakhir, ini dapat dikatakan sukses. Tetapi Kaisar 100 tahun menjadi hadir, dan tidak ada yang tahu pentingnya sistem hukum yang lebih baik darinya. Sekarang, mengapa keluarga kerajaan Choo begitu korup? Terus terang, adalah hasil dari korupsi sistem hukum. Kasih sayang ekstra yudisial, kebaikan ekstra yudisial, hal-hal serupa ia telah melakukan terlalu banyak. Meskipun kemudian, Choo dengan kejam menyadari keseriusan situasi dan mengklarifikasi undang-undang dan peraturan, tetapi sudah terlambat. Yang disebut hukum tidak menyalahkan publik, dapatkah dia menangkap semua pejabat yang korup, memeriksa properti, dan bahkan mengeksekusi. Jelas, dia tidak bisa melakukan ini, dan manusia tidak bisa menahan guncangan dan guncangan seperti itu. Karena itu, meski ada penyesalan yang kejam, Choo kejam hanya bisa dilewati. Awalnya, Choo dengan kejam berpikir bahwa dia akhirnya kehilangan segalanya, tapi dia tidak pernah berpikir bahwa dengan perlawanan dari Yan, dia benar-benar mempertahankan kekuatan Departemen Hukum. Meskipun Yan Gui sangat sopan, mengatakan bahwa manusia tidak dapat dipisahkan darinya, tetapi sebenarnya, selama Yan Gui adalah Kaisar, akankah tidak ada apa-apa? Selama Yan kembali untuk mengembalikan identitas Choo Sing Yun, identitas Kaisar Aether, menghapuskan keturunannya yang tidak bermoral, dan langsung mengambil alih keluarga Kerajaan Choo, siapa yang akan keberatan? Siapa yang akan berbicara dengan kejam untuknya? Jelas, Yan kembali tidak ingin menghapusnya, juga tidak ingin membuat Nangong Huayan sedih, jadi dia berkompromi dan menghasilkan solusi seperti itu. Pertama-tama, urusan pemerintah yang Choo kejam tidak pandai dibagi dan dikelola oleh para profesional. Kedua, Departemen Militer yang Choo Choo kejam ingin campur tangan, tetapi fakta bahwa itu tidak mungkin untuk dimasukkan, sepenuhnya dibagi, menghilangkan kontradiksi antara keluarga Kerajaan dan Departemen Militer. Jika Departemen Militer menolak untuk berkompromi, keluarga Kerajaan Choo akan dihapuskan. Untuk ketiga kalinya, Yang Ngui mengembalikan kekuasaan legislatif dan penegakan hukum yang paling penting kepada keluarga Kerajaan Dacu. Meskipun tiga Departemen Utama mengklaim sebagai berdampingan, supremasi sejati selalu merupakan kekuatan hidup dan mati. Ini adalah yang paling jera. Singkatnya, bahkan kembalinya Yan dan Sui Liu Siang tidak dapat melanggar hukum, jika tidak ia masih dapat dimintai pertanggung jawaban atas tanggung jawab hukum mereka. Setelah menyaksikan Yan kembali, Nangong Huayan menghela nafas, menoleh, dan menatap Choo Ruchi Leslie, ayahmu bisa melakukan segalanya untukmu, jadi dia telah melakukannya, jangan tidak menghormatinya lagi apakah itu. Menghadapi kata-kata ibu, apa yang bisa dikatakan Choo Ruchi? Dengan senyum pahit dan mengangguk, Choo berkata tanpa ampun, sekarang, nasib keluarga Kerajaan Dacu ada di tangannya. Aku tidak berani menghormatinya. Mengangguk kepalanya, Nangong Huayan berkata, setelah kembali, ganti nama Choo Singtian, sebut saja Choo Nian Zhu. Choo Nian Zhu, mendengar nama ibunya, Choo Ruchi Leslie tidak bisa melakukan apa-apa selain tersenyum pahit. Mengangguk-angguk kepalanya, Choo dengan kejam berkata, ya, karena itu adalah pendapat ibu, kekejaman tidak akan keberatan, jadi panggil Choo Nian Zhu dengan baik. Melihat Choo Ruchi bahagia, Nangong Huayan menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan serius, juga, apa yang akan Anda lakukan tentang pembunuhan Yan? Atau maksud Anda? Anda akan membodohi. Menghadapi pertanyaan dari Nangong Huayan, Choo dengan kejam tersenyum dan berkata, saya juga enam dewa tanpa Tuhan, apa yang Anda katakan, saya akan melakukan apa yang Anda inginkan. Mengangguk kepalanya, Nangong Huayan berkata, menurut pendapat saya, Anda langsung mengirim ibu dan anak mereka ke ayahmu, untuk membunuh atau mencukur, biarkan ayahmu yang memutuskan sendiri. Di antara kata-kata itu, Nangong Huayan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak heran orang dahulu selalu mengatakan bahwa bagian paling kotor dari dunia ini adalah King Lou dan istana kekaisaran. Menutup matanya kesakitan, Choo dengan kejam berkata, ya, jika bukan karena hal ini, itu terjadi pada saya, itu terjadi pada anak-anak dan istri saya. Saya tidak akan pernah percaya ini benar. Dengan menghela nafas panjang, Nangong Huayan berkata, adalah hal yang baik untuk berdiri pada sudut ini dan kehilangan kekuatan. Paling tidak, keturunan keluarga Choo tidak akan lagi menjadi daging dan darah, dan mengarahkan pisau pada orang yang mereka cintai. Yan kembali ke rumah dan meninggalkan istana sepanjang jalan, setelah ragu-ragu sebentar, dia bergegas ke arah restoran Jin Feng. Memasuki restoran Jin Feng, Yan kembali untuk secara langsung menemukan Yu Zai, dan memintanya untuk mengembalikan 300 juta atau dua emas tersebut. Alokasi militer tidak boleh dialokasikan secara pribadi, tetapi harus diserahkan ke Kementerian Urusan Politik untuk pengaturan terpadu. Demikian pula, pengeluaran militer Departemen Militer tidak boleh dibayar oleh Yu Zai, tetapi harus dinaikkan oleh Kementerian Urusan Politik. Setelah memulikan 300 juta yuan emas dan mengembalikan semua tiket emas kepada Yu Zai, Yan kembali dengan tersenyum dan berkata, bagaimana pihak militer, apakah Anda punya pendapat tentang kepindahan saya? Menghadapi pertanyaan dari Yan, Yu Zai menggelengkan kepalanya dan berkata, bisakah Anda punya ide? Semua orang mendukung Anda. Setelah dengan malu-malu melihat kembalinya Yan, Yu Zai berkata, Marshal Liu Xiang ingin melihatmu, dia tidak bisa meninggalkan Tiangong Canyon, jadi aku harap kamu bisa, kamu bisa pergi ke Tiangong Canyon. Menganggup, Yan kembali untuk mengetahui mengapa Sui Liu Xiang ingin melihatnya. Lagi pula, itu Chu Sing Yun, tapi orang favorit Sui Liu Xiang, meskipun dia benar-benar putus asa untuk berlatih bingsin, dia untuk sementara kehilangan emosinya dan kehilangan kemampuannya untuk mencintai, tetapi dia sekarang menjawab. Mengenai kisah antara Chu Sing Yun dan Sui Liu Xiang, Yan Zigui telah belajar banyak sejak saat ini, dan itu sangat menyeluruh. Ngomong-ngomong, mereka semua adalah trik dan trik. Antara dua orang ini, dapat dikatakan bahwa jalannya bergelombang. Banyak hal selalu terjadi dan mereka harus berpisah. Lebih dari seratus tahun yang lalu, agar tidak menyeret Chu Sing Yun, agar dapat berdiri dengan Chu Sing Yun dengan pijakan yang sama, dan untuk melindungi Chu Sing Yun, air dan wewangiannya dengan kuat menumbuhkan hasrat tak tergoyahkan bingsin, secara menyeluruh menjadi hewan berdarah dingin. Pada akhirnya, Na Chu Sing Yun memilih untuk menyelesaikan, dan meninggalkan dunia Qian Kun dengan sedih. Tapi ketika Chu Sing Yun baru saja pergi dan Chu Sing Yun benar-benar hilang, Sui Liu Xiang tiba-tiba terbangun, menerobos keadaan tertinggi dari gairah mutlak bingsin, dan melampaui gairah mutlak bingsin, dan pulih. Awalnya, Sui Liu Xiang akan mengejar Chu Sing Yun, apakah itu akhir dunia, apakah itu hidup atau mati, dia harus mengejar di belakang Chu Sing Yun dan berkeliaran di dunia bersamanya. Tapi saya tidak pernah berpikir bahwa pada saat ini, setelah klan iblis menghancurkan klan iblis, itu meluncurkan serangan umum pada manusia. Begitu Sui Liu Xiang pergi, umat manusia akan punah. Di satu sisi adalah kekasih yang menjauh dari hati, di sisi lain adalah miliaran manusia, dan akhirnya. Sui Liu Xiang memilih untuk menyelamatkan orang-orang dan memilih untuk tetap tinggal di dunia Qiang Kun. Selama seratus tahun terakhir, Sui Liu Xiang du telah dijaga di Tiangong Canyon. Di bawah penindasan delapan belas patung yang mencintai patung es, bahkan jika iblis tidak peduli seberapa tiraninya, selalu sulit untuk menerobos Tiangong Canyon. Setelah ratusan tahun memurnikan, menyerap semangat perang yang tak terhitung jumlahnya dan jiwa pahlawan para pejuang manusia, delapan belas patung es cinta semuanya memiliki kekuatan tingkat kaisar. Di bawah upaya bersama, seluruh Tiang Canyon dapat terus menetes, bahkan jika kekuatan iblis begitu besar, mereka tidak pernah bisa menembus level ini dan memasuki negara bagian selatan. Oleh karena itu, meskipun diketahui bahwa Yan Xing Yun adalah Chu Xing Yun sekarang, ia tahu bahwa Chu Xing Yun telah kembali, tetapi Sui Liu Xiang tidak dapat segera datang. Ke delapan belas patung es yang dicintai itu tidak dapat menjauh dari Sui Ji Uxiang. Kemana pun dia pergi, delapan belas patung es yang dicintai itu akan menjaganya dan menghentikan semua orang, hal-hal dan hal-hal yang mencoba melukai Sui Ji Uxiang. Begitu Sui Liu Xiang bergegas, delapan belas patung yang mencintai patung-patung es juga akan datang ke kota Nanming, dan pada hari itu ngarai lembah pasti akan tertinggal. Setelah Tian Chong ditaklukkan, dengan kekuatan pasukan klan iblis, manusia akan benar-benar terbunuh dalam waktu sebulan. Oleh karena itu, bahkan jika dia putus asa untuk melihat Chu Xing Yun, tetapi untuk keselamatan puluhan miliar orang, Sui Liu Xiang hanya dapat terus menjaga Kenyan Tiangong, dan tidak bisa pergi sejenak. Dihadapkan dengan kata-kata Yu Zai, yang kembali dengan senyum pahit dan menggelengkan kepalanya, dalam kasus saya, Anda harus tahu, apakah menurut Anda? Apakah bermakna melihat dia? Mengangkat bahu Anda, Yu Zai berkata, ya, saya juga tahu bahwa ingatan Anda kosong, tidak ada yang mengingatnya, bahkan jika Anda bertemu, itu tidak masuk akal. Menganggup kepalanya, yang kembali dan berkata, meskipun kalian semua mengatakan bahwa aku Chu Xing Yun, bagaimanapun, masih ada sedikit kemungkinan. Aku mungkin bukan dia, jadi, aku bahkan tidak bisa melihatnya. Sambil menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, Yu Zai berkata, mau ketemu atau tidak, kamu yang memutuskan sendiri, toh, aku yang mengerti. Mengangkat bahu, yang kembali dan berkata, kecuali aku sudah memulihkan ingatanku dan mengkonfirmasi bahwa aku Chu Xing Yun, kalau tidak, aku toh tidak akan pernah melihatnya, aku bahkan tidak tahu bagaimana menghadapinya, bagaimana lihat. Sambil menggaruh kepalanya dengan menyakitkan, Yu Zai berkata, jangan katakan, bisnis Anda, Anda selesaikan sendiri. Saya tidak bisa menahannya. Sejujurnya, hanya memikirkannya, saya akan memimpin untuk Anda. Melihat Mu Zai dengan senyum masam, yang kembali, ya, aku tidak ingin menjadi Chu Xing Yun sama sekali. Dunia emosional orang itu sangat rumit. Aku benar-benar tidak mengerti mengapa dia melakukan itu. Jika Anda tidak mengatakan hal lain sebelumnya, tolong beritahu saya terlebih dahulu. Apakah Marshal Liu Xiang memiliki komentar dan saran untuk pengaturan saya? Yang kembali untuk melanjutkan. Sambil menggelengkan kepalanya, Yu Zai berkata, tidak masalah. Ada General Liu Xiang, aku, Gu Man, dan Ye Ling, Bu Fan ada di sini, dan tidak ada hal besar yang bisa terjadi. Memang, dengan kamu dan Gu Man Kang di depan, Xiang Suai bertanggung jawab atas kontrol lapangan, Bu Fan melakukan snipping jarak jauh, dan Ye Ling datang untuk memulihkan dan menyembuhkan. Tim ini cukup untuk mengatasi semua situasi. Yan kembali dari mengangguk. Dengan senyum masam, Yu Zai berkata, namun, sebagai hasilnya, kami berlima pada dasarnya tidak memiliki hari libur, dan kami harus tetap berada di dalam Tiangong Canyon kapan saja, dan kami tidak boleh pergi dalam satu langkah. Sambil tersenyum, Yan kembali, itu masalah militermu sendiri. Jika kamu ingin liburan, maka cepatlah untuk melatih Tuhan. Selama kamu bisa melatih Tuhan yang bisa memberi kamu pengganti, kamu secara alami akan lega. Dengan senyum bahagia, Yu Zai berkata, memang, di masa lalu, semua hal harus dilakukan oleh Departemen Militer itu sendiri, dan bahkan biaya militer harus dinaikkan sendiri, sehingga tidak ada niat untuk melatih para penerus. Bernafas dengan lega, Yu Zai berkata, tapi sekarang tidak apa-apa. Dengan masuknya Anda, biaya militer kita benar-benar baik-baik saja. Kita hanya perlu berkonsentrasi pada melatih pasukan untuk melawan perang. Mengangguk kepalanya, Yan kembali dan berkata, ya, sekarang, beberapa dari Anda juga harus diterima. Selama Anda melatih penerus Anda, Anda secara alami akan lega. Pada saat itu, Anda akan melakukan apapun yang Anda inginkan. Tidak ada masalah lagi. Di antara kata-kata itu, Yan kembali dan Yu Zai tidak bisa menahan tawa. Setelah tawa itu, Yu Zai berkata, sebelum penerus saya dilatih, saya tidak punya waktu untuk mengurus restoran Jin Feng. Jika sesuatu terjadi di masa depan, Anda bisa pergi ke Tiancai Gorge untuk menemukan saya, atau langsung menemukan Liu Yan berikan Jin Feng restoran sepenuhnya padanya. Mengangguk-angguk, Yan kembali dan berkata, tenang, keadaan sulit ini tidak akan bertahan lama, dan aku tidak akan bisa menyelesaikan masalah dengan sukses. Di antara kata-kata itu, Yan kembali dan melambaikan 300 juta atau dua emas, lalu mengucapkan selamat tinggal kepada Yu Zai, menemukan sebuah kamar, dan tertidur. Di sisi ini, Yan kembali, dan baru saja tertidur, di sisi lain. Di gua karas ribuan mil jauhnya, mata ular sanca perlahan membuka. Pertama kali saya bergegas ke desa gumu, Yan kembali untuk menemukan sangguan Qianqiu dan Situanli, menutup pintu, dan memberikan penjelasan rincin tentang apa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Saya mendengar bahwa Yan Xingyun ternyata adalah Chu Xingyun. Keduanya tidak terkejut. Setelah semua, sebagai murid dan kroni Kaisar Lingmu, mereka tidak tahu banyak tentang Chu Xingyun. Namun, ketika sangguan Qianqiu dan Situanli mengetahui bahwa Yang Ngui mengendalikan kekuatan 10 miliar ras manusia, ia tertegun dan tidak bisa mempercayai telinganya. Dalam tiga verifikasi, dipastikan bahwa kembalinya Yan adalah dalam arti absolut. Setelah mengambil kendali kekuatan manusia, sangguan Qianqiu dan Situanli tidak bisa membantu tetapi bersorang. Awalnya, sesuai dengan ide kembalinya Yan, dia ingin memindahkan semua orang ke sini kembali ke wilayah ras manusia untuk memulihkan dan membangun industri alkimia manusia. Tetapi untuk gagasan ini, sangguan Qianqiu dan Situanli, tetapi dengan tegas menolaknya. Industri alkimia tidak cocok untuk manajemen administrasi. Karakteristik master alkimia ditakdirkan untuk profesi ini dan lebih cocok untuk pengembangan dalam bentuk sekte. Dengan saran sangguan Qianqiu dan Situanli, Yan kembali hanya dapat memilih untuk mempercayai pengalaman dan pengalaman mereka, menghilangkan pemikirannya. Ada pun cara membangun sekte ini, Yan kembali tanpa pikiran, energi dan waktu. Karena itu, semuanya diserahkan kepada sangguan Qianqiu dan Situanli. Kedua lelaki tua ini tidak sopan, mereka hanya menemukan Stuart Lehmann, dan ketiganya duduk untuk belajar. Setelah putaran diskusi, keputusan akhir dibuat untuk mendirikan Danzong. Master Danzong secara alami adalah Cuxingyun, kedua tetua adalah sangguan Qianqiu dan Situanli, dan pengajaran umum Danzong adalah Situlehman. Ketiga orang ini semuanya telah menemukan posisi yang baik. Tetapi sekali lagi, dengan alkemis manusia, ketiganya juga memiliki standar tertinggi. Di antara mereka, sangguan Qianqiu dan Situanli keduanya adalah alkemis kelas 9. Meskipun Stuart Lehmann belum tiba di Jiupin, ia juga adalah alkemis kelas 8 dan tidak terlalu jauh dari kelas 9. Dalam tiga bulan ke depan, Yan kembali, sementara dia mengesampingkan rencananya untuk menjelajahi kota Aoki, tetapi dalam lingkup seluruh ras manusia, memilih semua orang di bawah usia 20. Dengan bantuan Liu Yan, di antara ribuan kota dan puluhan miliar orang, Yan kembali untuk memilih 1 juta jenius alkimia. Meskipun tidak dapat dikatakan bahwa orang-orang ini adalah jenius paling top, mereka semua memiliki bakat yang sangat baik, selama mereka cukup beruntung dan mau bekerja keras, mereka semua memiliki kemungkinan untuk mencapai Master Alkimia kelas 9. Tentu saja, itu selalu-selalu mungkin. Dari jutaan jenius alkimia, yang akhirnya akan menjadi Master Alkimia 9 peringkat, tidak akan ada lebih dari 10 orang paling banyak. Jika Anda beruntung, Anda mungkin hanya memiliki 1 atau 2. Menggunakan ruang dimensi, Yang Wei kembali beberapa kali dan mengangkut jutaan jenius alkimia ke Gunung Tiantai, di mana ia ditempatkan di desa kayu kuno di dalam formasi void. Selanjutnya, di bawah pemilihan Sangguan Qianqiu, Situ Wanli, dan Situ Lehman, 10.000 elit super akhirnya dipilih dari jutaan jenius alkimia ini. Dalam kata-kata Sangguan Qianqiu, jika itu ditempatkan lebih dari 100 tahun yang lalu, 10.000 anggota ini akan cukup untuk memasuki Departemen Selestif dari Akademi Aoki dan menerima instruksi pribadinya dari Departemen Selestial. Sekarang, tiba-tiba, puluhan ribu orang jenius muncul di depannya, Sangguan Qianqiu dan Situ Wanli hampir gila. Setelah hidup begitu banyak, mereka masih tahu untuk pertama kalinya bahwa manusia memiliki begitu banyak jenius alkimia. Sebenarnya, ini tidak mengherankan Anda tahu, mantan alkemis hanyalah salah satu pekerjaan biasa, tidak ada masalah besar, jadi tidak banyak orang yang ingin menjadi alkemis. Tapi sekarang berbeda. Di bawah bimbingan keluarga kerajaan Dacu selama ratusan tahun, Sang alkemis telah menjadi profesi paling suci, dan tidak ada seorang pun. Semua orang berharap dia bisa menjadi master alkimia, selama dia bisa menjadi master alkimia, dia akan memiliki kemuliaan dan kekayaan yang tak ada habisnya. Meskipun tidak bisa dikatakan absolut, lebih dari 80 persen anak-anak manusia memiliki keinginan pertama untuk menjadi seorang alkemis hebat. Hanya setelah memastikan bahwa ia tidak memiliki bakat untuk alkimia, semua orang akan mempertimbangkan kemungkinan lain. Selain itu, Akademi Aoki 100 tahun yang lalu hanya dapat merekrut siswa dalam pengaruh Kaisar Lingmu, yaitu, negara bagian timur. Bakat dari empat prefektur utama lainnya tidak diizinkan untuk direkrut begitu saja. Jika tidak, apakah Kaisar Lingmu menggali sudut-sudut Kaisar lain? Lima Kaisar besar menghormati talenta di dalam kekuatan mereka sendiri, dan mereka terlihat sangat rat. Dalam hal apapun, tidak mungkin untuk mentolerir Kaisar lain yang menggali sudut mereka sendiri. Ini normal bagi manusia. Jika tidak, talenta-talenta telah diburu oleh Kaisar lain. Apa yang mereka gunakan? Yang paling tragis adalah bahwa bahkan di negara-negara bagian timur, hanya ada sejumlah kecil orang. Yang ideal adalah menjadi seorang alkemis. Banyak talenta yang cocok untuk alkimia tidak ingin menjadi alkemis, tetapi ingin menjadi profesi lain. Misalnya, jika orang tua dari anak-anak itu adalah tuan yang lebih halus dan mereka ingin anak-anak mereka menjadi tuan yang lebih baik, maka majikan yang lebih baik harus menjadi pilihan pertama. Karena itu, bahkan jika Kaisar Lingmu menghormati negara-negara bagian timur, para jenius alkimia yang dapat direkrut terbatas pada seribu atau delapan ratus orang. Jika Anda ingin merekrut puluhan ribu jenius alkimia, itu hanyalah mimpi. Bersemangat, Sangguan Kian Kiu dan Situ Wan Li tidak mengatakan apa-apa, dan secara langsung merekrut 10 ribu jenius alkimia ini ke Danzong, dan Situ Lehman, guru umum, secara pribadi mengajar mereka. Selanjutnya, 10 ribu siswa dikembalikan oleh Yan ke pulau tempat Baikau Chong Loh berada, dan tinggal di sana. Setiap hari, 10 ribu siswa ini harus memasuki Baikau Chong Loh untuk memperbaiki, menanam, dan mentransplantasikan semua jenis rumput roh, bunga roh, dan roh untuk memperjuangkan tiga lantai pertama Baikau Chong Loh yang akan segera rusak. Kaya, ada pun 4, 5, 6, dan tiga lantai di atas lantai 3, dalam beberapa tahun terakhir tidak ada yang bisa bergegas. Oleh karena itu, di lantai 4 dan di atas berbagai tumbuhan seperti gulma, dan lubang serta lembah yang panjang tidak mengejutkan. Ini puluhan ribu jenius alkimia secara alami akan menghasilkan berbagai ramuan obat tingkat pertama, kedua, dan ketiga sambil mempertahankan dan mempertahankan Baikau Heavy Building setiap hari. Oleh karena itu, proses kerja adalah proses belajar. Ketika semua orang sudah mengenal sifat obat dari bahan obat ini, tentu saja menjadi seorang ahli alkimia yang berkualifikasi. Ada pun jutaan jenius alkimia lainnya, kembalinya yang tidak sia-sia. Mereka secara langsung diatur untuk sangguan Qianqiu dan Situ Wanli untuk memungkinkan mereka membuka sepotong bidang kedokteran di hutan di sekitar gunung tiantai untuk menanam berbagai makanan. Rumput semangat seksual Yang paling representatif adalah linggu kelas 1, lingmai kelas 2, dan lingmi kelas 3. Ketiga jenis rumput roh ini membutuhkan lingkungan tumbuh yang sangat keras, yang tidak dapat terkena cahaya yang kuat, dan membutuhkan energi kayu yang melimpah dan lingkungan yang dingin. Oleh karena itu, dengan gunung tiantai sebagai pusatnya, hutan primitif ribuan mil adalah lingkungan hidup terbaik untuk ketiga jenis roh ini. Di bawah pengaturan sangguan Qianqiu dan Situ Wanli, jutaan jenius alkimia tersebar secara merata di sekitar gunung tiantai. Di bawah penjaga storem bear clan, python group, dan giant ape clan, semua monster di area ini telah dicekik. Selain itu, ada tiga wali etnis utama, dan ras iblis lainnya dilarang mendekat. Semua ras iblis yang memasuki area ini akan dipenggal di tempat tidak ada ruang untuk negosiasi. Secara khusus, sepuluh budak ras piton raksasa, yaitu, sepuluh ras ular beludak, bahkan mengirim satu miliar ular beludak untuk benar-benar memblokir daerah ini. Bahkan jika harimau, macan tutul dan singa raja datang, mereka akan dibunuh oleh ular beludak. Yang paling penting adalah bahwa sepuluh ras viper juga suka teduh, sangat menyukai roh yang diseduh oleh linggu, lingmai, dan lingmi, jadi untuk urusan ini, sepuluh ras viper sama sekali tidak diinginkan. Yang paling penting adalah, dengan bantuan sepuluh ras viper ini, tikus biasa, hares, serangga dan sejenisnya, begitu mencoba menghancurkan linggu, lingmai, lingmi, akan diserang oleh ular berbisa dan ditelan langsung. Dengan cara ini, satu juta jenius alkimia hanya perlu ditanam, dan yang lainnya tidak perlu beberapa tabung sama sekali. Oleh karena itu, puluhan juta hektare lahan obat ditanami dengan cepat, rata-rata hanya sepuluh hektare yang ditanami per orang. Tentu saja, itu tidak berarti bahwa itu akan baik-baik saja setelah tanam. Linggu, lingmai, dan lingmi semua ditanam pada tanaman kayu tahunan. Setelah ditanam, mereka dapat dipanen tanpa batas waktu. Selain itu, rumput-rumputan roh ini dapat berbunga tiga kali setahun dan menghasilkan tiga kali buah, dan panen rata-rata adalah empat bulan. Namun, tugas memanen linggu, lingmai, dan lingmi tidak mengharuskan semua orang melakukannya. Ras monyet, ras budak dari ras kera besar, bertanggung jawab untuk memanen. Kekuatan bertarung individu monyet tidak kuat, dan jumlah mereka sangat kecil, tetapi jumlahnya sangat besar, dengan ratusan juta. Pada dasarnya, perlombaan monyet tidak bisa pergi ke medan perang, tapi, sangat cocok untuk memanen gandum, gandum, dan beras. Oleh karena itu, sepuluh juta mu ladang obat ini hanya skala awal, seiring berjalannya waktu, semakin banyak linggu, lingmai, dan lingmi akan muncul di hutan primitif ini. Dengan lumbung yang luas dan alami yang dapat dipanen tiga kali setahun, meskipun tidak cukup untuk menyelesaikan makanan dan pakaian dari semua sepuluh miliar orang, setidaknya orang-orang tidak akan berada di daerah kumuh, semua orang dapat hidup dan bekerja dalam kedamaian dan kekayaan. Dan ini justru hal pertama yang harus dilakukan setelah Yan kembali ke Chief Executive Officer. Untuk saat ini, kembalinya Yan tidak akan membiarkan semua orang menjadi kaya, juga tidak dapat menjamin bahwa setiap orang dapat menikmati hidup dan perawatan terbaik. Tetapi paling tidak, dibawah kembalinya Yan, ia tidak membiarkan orang miskin ada, dan tidak ada yang dibiarkan kelaparan sampai mati. Urusan Tian Tian Tian, kembalinya Yan tidak melibatkan terlalu banyak. Dengan sangguan Qian Q, Situ Wan Li, dan Situ Lehman, ia tidak membutuhkannya untuk melakukan banyak pekerjaan sama sekali. Selama niat tersebut disampaikan, ketiga pria itu secara alami tahu apa yang harus dilakukan, dan mereka secara alami akan mengatur tenaga kerja untuk mewujudkan niat kembalinya Yan. Karena dia ingin memerintah, hal terpenting untuk kembalinya Yan adalah memilih pejabat di semua tingkatan untuk bekerja sama dengan kembalinya Yan, mewujudkan niat berkuasa, dan membantunya memerintah dunia. Hal pertama yang Yan kembali untuk menjabat adalah pendirian bank pengembalian, dan atas nama bank, ia meminjamkan uang itu kepada kementerian pemerintah, dan kementerian pemerintah bertanggung jawab untuk memperbaiki emas, perak, dan perunggu ini menjadi perlengkapan standar bagi pasukan di depan. Yan Zilai secara langsung mengeluarkan perintah pemerintah, dan memindahkan bengkel penyulingan yang semula milik militer ke yurisdiksi kementerian urusan politik. Kementerian urusan politik bertanggung jawab atas pembuatan dan pengembangan peralatan. Dalam kata-kata kembalinya Yan, sebagai tentara, mereka hanya perlu melatih prajurit mereka dan bertarung dengan baik. Hal-hal lain tidak boleh ditanggung oleh tentara. Mirip dengan penggalangan dana militer, penambangan logam dan mineral, transportasi, desain peralatan, penyulingan, seri-seri ini termasuk dalam kategori yang harus ditanggung oleh kementerian pemerintah, bukan Departemen Militer yang seharusnya turun tangan. Untuk dekret seperti itu, setahun lalu Departemen Militer mungkin segera melakukan kerusuhan, ini benar-benar lelucon, ini adalah penarikan undian. Tidak ada cara untuk mencampurnya, hanya membatalkan keluarga Kerajaan Dacu. Tetapi pada saat ini, ketika Yan kembali dan mengeluarkan dekret, Departemen Militer tidak menanggapi sama sekali. Ketika tiba di Suiliuk Siang, tujuh jenderal utama berikutnya, dan bahkan isi dokumen tidak dibaca dengan hati-hati, mereka menandatangani secara langsung. Satu demi satu, hanya butuh satu jam, dan keputusan yang dikembalikan oleh Yan disetujui oleh semua. Dalam hal ini, Yan kembali tidak terlalu terkejut. Jika ini juga menolak dan menolak untuk bekerja sama, itu masih kalimat yang sama, Anda bisa melakukannya, saya akan membiarkan Anda. Selain itu, meskipun Yan kembali, semua bengkel kilang dipindahkan ke kementerian pemerintah, tetapi itu tidak berlebihan. Setengah dari personil senior di bengkel kilang ditugaskan oleh Departemen Militer. Dengan kata lain, di bidang desain peralatan dan manufaktur di masa depan, Departemen Militer memiliki separuh suara, dan Departemen Politik tidak dapat menutupi langit dengan satu tangan. Alasan untuk ini adalah kembalinya yang juga tidak berdaya tentu saja, Departemen Militer berharap bahwa semakin kuat peralatan, semakin baik, tetapi kementerian urusan politik menganggap itu adalah produksi massal. Tanpa begitu banyak sumber daya dan kemampuan, bagaimana mungkin untuk menghasilkan peralatan yang kuat seperti itu. Departemen Militer ditakdirkan untuk menjadi hanya teoretis dan idealis, mereka tidak akan mengendalikan terlalu banyak, dan tidak akan mempertimbangkan apakah teknologinya tercapai, apakah sumber daya mencukupi, dan apakah kondisinya memungkinkan, satu-satunya hal yang mereka pedulikan adalah kekuatan peralatan. Ini bukan kasus untuk kementerian urusan politik, yang harus mempertimbangkan input dan output, dan memaksimalkan manfaat dan manfaat. Ada pepatah lama yang mengatakan bahwa cita-cita itu penuh, tetapi kenyataannya adalah kurus, yang tidak bisa didamaikan. Mengambil contoh rasa malu militer saat ini, ini tentu saja karena keluarga kerajaan Dacu tidak bertindak, tetapi apakah militer tidak memiliki tanggung jawab. Jika bukan karena melakukan sesuatu tanpa meninggalkan, atau tidak menganggarkan untuk masa depan, bagaimana mungkin sekarang, hanya 10 tahun lagi, dan bahkan bahan dan uang untuk memperbaiki peralatan tidak dapat dibayarkan. Untuk melawan klan iblis, 7 jenderal klan manusia hanya ingin memperbaiki peralatan yang kuat, tetapi mereka tidak pernah mempertimbangkan bagaimana melakukannya di masa depan, mereka juga tidak pernah mempertimbangkannya. Setelah batch peralatan ini dihapus, dari mana datangnya batch peralatan berikutnya? Melihat masalah dari sudut yang berbeda, jawabannya juga berbeda. Dari sudut pandang Departemen Militer, mereka hanya merasa bahwa keluarga kerajaan Dacu tidak melakukan apa-apa sama sekali. Itu hanyalah keserakahan dan kesiasian. Dalam pandangan Departemen Militer, semua bahan dan uang dari seluruh umat manusia harus diinvestasikan dalam Departemen Militer, jika tidak begitu klan iblis masuk, apakah umat manusia tidak akan punah. Tetapi dari perspektif keluarga kerajaan Dacu, Departemen Militer itu penting, tetapi Anda tidak dapat melihat orang-orang mati kelaparan. Dari perspektif Dacu yang kejam, jika semua sumber daya terkonsentrasi di Departemen Militer dan semua orang dibiarkan kelaparan sampai mati, maka semua ini telah kehilangan artinya. Tanggung jawab Departemen Militer adalah melindungi rakyat, jika tidak, jika rakyat pergi, bagaimana jika mereka melawan klan iblis. Lagi pula, perlengkapannya sudah mati, dan talenta-talenta itu hidup. Jika orang-orang mati kelaparan, di mana para prajurit di garis depan memilih prajurit setelah pertempuran dan menambahkannya ke garis depan. Tentu saja, ini bukan untuk pengembangan keluarga kerajaan Dacu, tetapi hanya, dari perspektif, untuk menganalisis dan melihat masalah. Sebenarnya, keluarga kerajaan Dacu yang hebat dan Dacu yang kejam, memang sangat korup selama bertahun-tahun. Sementara yang kembali dari sini, Dacu kejam dan tidak menganggur. Tenaga kerja sudah tersedia, dan dia langsung mendirikan Departemen Hukum, dan sepenuhnya operasional. Hanya dalam satu bulan, ribuan kota puluhan ribu pejabat telah diberhentikan. Hanya dalam satu bulan, emas, perak, dan perunggu rusak ditemukan di tempat tinggal resmi, harta karun, dan ruang rahasia menumpuk seperti gunung. Di sini, Yang Mui baru saja mengirimkan 1 miliar 2 emas, 100 miliar 2 perak, dan setumpuk perunggu ke bengkel penyulingan yang baru didirikan, di sisi lain. Cu tanpa henti mengirim 1 miliar 2 emas, 100 miliar 2 perak, serta setumpuk perunggu dan perak. Dalam menghadapi tangan Cu yang kejam dan kejam, kembalinya yang sangat menyenangkan, sebagai ketua pengadilan, ia tidak boleh baik atau penuh kasih sayang. Dengan lambayan tangan besar, semua emas, perak, dan perunggu yang baru tiba sekali lagi dikirim ke bengkel pemurnian untuk memperbaiki baju besi baru untuk Departemen Militer. Dalam menghadapi kembalinya Yang, ia tidak mempertimbangkan masa depan dan keputusan cadangan. Semua pejabat dari kementerian pemerintah yang baru dibentuk mencoba yang terbaik untuk mencegahnya. Dalam hal apapun, setidaknya setengah dari itu harus dibiarkan jika ada kebutuhan yang tak terduga. Namun, di hadapan komentar dan saran semua orang, Yang kembali, tetapi dengan tegas menolak, dan dengan belak-belakan memberitahu semua orang tentang masa depan, dan di masa depan, jika dia tidak bisa menaikkan, Yang kembali untuk membayarnya sendiri. Dalam menghadapi jaminan kembalinya Yang, semua orang tidak lagi memiliki pendapat, setelah semua. Dalam dua hari pertama, Yang kembali ke dirinya sendiri, dan dia mengeluarkan banyak emas, perak, dan perunggu. Karena dia bilang masih ada, maka pasti ada, jadi tidak masalah jika semuanya ditransfer. Sekarang sumber daya sudah ada, desain peralatan tidak pernah menjadi masalah. Anda tahu, dalam sepuluh tahun terakhir, para perwira Departemen Militer menjadi gila. Walaupun dia tidak punya sumber daya, tidak punya uang, dan tidak punya penyulingan, justru karena hal inilah dia sangat bosan. Saat itu, dia masih berafiliasi dengan bengkel penyulingan militer. Dia tidak bisa melakukan apapun selain terlibat dalam desain melamun. Yang disebut 10 tahun menggiling pedang, dikombinasikan dengan pengalaman puluhan ribu tahun di masa lalu, setelah 10 tahun desain dan inovasi berkelanjutan, generasi baru baju besi dan senjata jelas merupakan generasi paling kuat dari peralatan standar dalam sejarah manusia. Awalnya, sumber daya yang disediakan oleh kembalinya yang saja tidak cukup untuk memperbaiki peralatan ini, tapi, ditambah dengan sumber daya besar dari investigasi kejam cu, itu bisa memenuhi kebutuhan 8 juta tentara. Oleh karena itu, begitu bahan tiba, bengkel penyulingan semuanya beroperasi. Satu set baju besi dan senjata yang berkilauan disempurnakan satu demi satu, dan semua bagian disulam. Di hadapan peralatan baru yang begitu mewah, bukan hanya 7 jenderal yang tertawa bersama, 8 juta tentara umat manusia, tetapi juga kegembiraan dan kegembiraan, dan mereka hanya berpikir untuk menerima peralatan emas dan sombong ini. Untuk menghindari korupsi dan pemborosan, atas saran kembalinya Yan, Departemen Hukum mengirim ribuan inspektur ke bengkel kilang. Sebelum memperbaiki peralatan ini, mereka tidak bisa mengungsi. Dengan cara ini, pastikan bahwa setiap pasang emas, perak, dan perunggu digunakan pada pelindung ini, dan tidak ada yang bisa merusak satu atau dua. Namun, meski begitu, Yan kembali, masih tidak nyaman, sementara meletakkan barang-barang di tangan, bergegas ke bengkel penyulingan, dan mencoba yang terbaik untuk menghindari penyalahgunaan dan korupsi bahan-bahan ini. Bukannya Yan kembali terlalu hati-hati. Ini benar-benar, di dalam bengkel kilang, emas dan perak benar-benar menumpuk seperti guna. Jika Anda tidak hati-hati, Anda mungkin digelapkan dan digelapkan. Ditemukan, memeriksa semua gudang, gunung emas, perak, dan perunggu. Meskipun kembalinya Yan yang tidak takut, itu juga luar biasa. Setelah memastikan bahwa tidak ada celah dalam semua tindakan keamanan, Yan kembali dengan menghela nafas lega. Jika ini masih bisa digelapkan dan disalahgunakan, benar-benar tidak ada jalan bagi Yan untuk kembali. Korupsi dan penyelewengan hanya dapat dihindari sebanyak mungkin, bahkan lebih sulit jika Anda ingin dihilangkan sepenuhnya. Antara menggelengkan kepalanya, Yan huilai mengerutkan kening dengan keras, menoleh untuk melihat-lihat, dan tidak tahu kapan udara di sekitarnya menjadi sangat dingin, menggigil kedinginan, hanya sesaat, dan menyerbu yang hui tubuh bahkan menyerbu sum-sum tulang yang dikembalikan oleh Yan. Yan kembali dan melihat sekeliling. Seperti yang Anda lihat, sebuah rumah besar bertingkat rendah muncul di depan kembalinya Yan. Meskipun rumah-rumah ini sangat pendek, tingginya kurang dari 2 meter, mereka menempati area yang sangat luas. Dari posisi di mana Yan kembali, dia merentangkan jauh ke langit, yang semuanya adalah rumah-rumah bertingkat rendah. Sambil menoleh, Yan kembali dan bertanya-tanya, apa yang dilakukan rumah-rumah bertingkat rendah ini. Mengapa sangat dingin? Dalam menghadapi penyelidikan dari Yan, Direktur Baru Bengkel Pengilangan Harus dengan hormat mengatakan, kembali ke konsul, semua rumah ini dilengkapi dengan peralatan yang rusak karena perang yang pulih dalam 10 juta tahun terakhir. Peralatan kerusakan perang. Mendengar jawaban pihak lain, Yan kembali berkerut tak terkendali. Setelah berpikir sebentar, dia berkata, Pergi, ayo masuk dan lihatlah. Menghadapi permintaan kembalinya Yan, pihak lain secara alami tidak berani menolak. Meskipun dunia luar tidak mengetahuinya, para pejabat tahu betul bahwa kembalinya Yan tidak hanya didukung penuh oleh Departemen Militer, tetapi bahkan keluarga kerajaan Chu harus berkomitmen pada dirinya di bawah perlindungannya untuk bertahan hidup. Meskipun secara nominal, Yan yang kembali hanyalah Kepala Eksekutif, tetapi pada kenyataannya, ia adalah raja umat manusia yang tidak bermoral, dalam arti sebenarnya, penguasa utama. Membuka pintu rumah, Yan kembali dan menunggu sekelompok orang memasuki rumah-rumah rendah. Begitu dia memasuki gerbang, Yan kembali dan menghirup udara, benar-benar terpana oleh pemandangan di depannya. Ketika di luar, rumah-rumah ini sangat rendah, dan atapnya hampir sama dengan orang dewasa. Mirip dengan Guman, seorang pria kekar yang tingginya lebih dari 2 meter, bahkan perlu membungku dan berjongkok untuk masuk. Tapi begitu di dalam rumah, itu tidak terjadi sama sekali. Ini setinggi yang didapatnya. Melihat itu, di bawah atap rumah, ada ruang yang tingginya ratusan meter. Sekilas, semua jenis senjata armor ditumpuk bersama, dan semburan dingin yang pahit adalah gunungan senjata dan baju besi. Memancarkan di, melihat kembalinya Yan Yan, Perdana Menteri Kilang tersenyum dan berkata ini adalah fasilitas penyimpanan untuk peralatan bekas, yang tingginya 100 meter, meliputi area lebih dari 100 kilometer. Melihat tumpukan peralatan limbah yang benar-benar menempati tanah lebih dari 100 kilometer, Yan kembali mengerutkan kening. Apakah kamu tidak bertengkar dan tidak memiliki sumber daya sepanjang waktu? Dengan begitu banyak peralatan yang ditinggalkan, jika kamu kembali ketungku dan menyempurnakannya, peralatan ini cukup untuk mengumpulkan 10 miliar pasukan. Yan kembali, dengan senyum pahit, dia menggelengkan kepalanya. Perdana Menteri Kilang itu menggelengkan kepalanya dengan pahit, tidak penghilangan itu seperti alkimia. Bahan-bahannya paling sulit. Tidak semua bahan bisa dicampur bersama secara acak. Sambil mengerutkan alisnya, Yan kembali, apa bedanya? Bukankah itu semua dihitung? Bukankah peralatan ini terbuat dari emas, perak, atau perunggu? Sambil menggelengkan kepala, Perdana Menteri dari Divisi Pemurnian mengatakan, tidak demikian. Basis pemurnian menggunakan perunggu sebagai pembawa emas, sebagai garis pembawa, dan perak untuk menguraikan garis. Mengangkat bahu, Perdana Menteri Kilang tersenyum pahit, jika peralatan limba ini dikembalikan ketungku untuk penyulingan, Anda hanya bisa mendapatkan paduan, dan konduktivitas aura sangat buruk, sangat berat dan kuat, dan tidak ada yang lain. Fitur, dalam menghadapi urusan Perdana Menteri, kembalinya Yan akhirnya tiba-tiba. Alasan mengapa kilang membutuhkan emas dan perak adalah untuk menggambar garis-garis pola dan memadatkan lesum pipit, dan jika diubah menjadi paduan, penyulingan hanya bisa menjadi pisau dapur yang digunakan oleh manusia, dan aura tidak dapat dikomunikasikan sama sekali. Tentu saja, keterampilan tempur secara alami tidak akan dilepaskan. Melihat kembalinya Yan, Perdana Menteri Kilang dengan enggan mengatakan, Departemen Kilang kami telah mempelajari, tetapi selama lebih dari 10.000 tahun, peralatan kelas tertinggi yang dimurnikan hanya berupa harta karun. Hanya perlengkapan besi hybrid, peralatan besi campuran. Mendengar masalah Perdana Menteri Refiner, Yan kembali dengan ragu untuk sementara waktu. Menganggu kepalanya, Perdana Menteri Kilang berkata, ya, setelah mengembalikan peralatan limba ini ketungku untuk peleburan, menurut proporsi tertentu, dicampur dengan besi hitam, Anda bisa mendapatkan sejenis besi campuran. Setelah terdiam beberapa saat, Perdana Menteri dari Departemen Pemurnian melanjutkan, besi campuran ini sangat aneh, sangat berat, dan pada saat yang sama memiliki kekerasan super dan elastisitas yang sangat kuat. Dengan senyum masam, dia menggelengkan kepalanya. Perdana Menteri Kilang berkata tanpa daya, hanya dengan berat, kekerasan, dan ketangguhan, tiga poin ini sudah dapat dibandingkan dengan harta terkuat, tetapi konduktivitas energinya, hampir nol. Di sela-sela itu, Perdana Menteri Kilang berbalik dan kembali bersama Yan, menuju ke sudut gudang terlantar. Berjalan sampai ke sudut, Perdana Menteri Kilang membuka kotak kayu panjang dan mengeluarkan batang besi hitam yang tidak mencolok darinya. Dengan hormat menaruh batang besi hitam dan biasa itu dengan kedua tangan sebelum Yan kembali. Perdana Menteri Kilang berkata, silakan lihat yang mulia, ini adalah satu-satunya keuntungan kami dalam 10.000 tahun terakhir. Sekarang, anehnya, dia mengambil batang besi hitam itu. Begitu dia mulai, Yan kembali dan mengambil nafas. Jika itu bukan untuk kembalinya Yan, itu sudah merupakan kaisar setengah langkah. Dari pandangan sekilas, batang besi itu tebal dan tebal tingginya sekitar 2 meter, warnanya gelap dan tidak terlihat sama sekali. Tetapi berat batang besi ini terlalu luar biasa, jika tidak cepat, harus dijatuhkan ke tanah. Setelah menarik nafas panjang, Yan kembali, berat ini memang luar biasa, tapi, bagaimana dengan kekerasan dan ketangguhannya? Setelah mengerutkan kening, Perdana Menteri Kilang berkata, tidak mudah untuk menilai ketangguhan, tetapi tidak mudah untuk menekuk dengan kekuatan biasa. Tanpa kekuatan puluhan ribu pound, batang besi ini sulit ditekuk. Setelah jeda, Perdana Menteri Kilang mengambil alih batang besi, menggenggam kedua ujung batang besi dengan kedua tangan, menjalankan energi dalam tubuh, di antara kekuatan yang tiba-tiba, batang besi yang gelap perlahan-lahan menekuk bangun. Di bawah mata Yan Huilai, Perdana Menteri Kilang selalu menekuk batang besi menjadi lingkaran, tetapi masih belum patah. Mencekik hingga batasnya, Perdana Menteri Kilang tiba-tiba melepaskan tangannya, dan tiba-tiba, hantu gelap tiba-tiba tersapu. Hanya dalam sekejap, sosok tongkat hitam terbang ratusan meter, langsung meledak di dinding di sebelahnya. Di bawah kekuatan besar, hanya di bawah tongkat ini, seluruh dinding runtuh. Dengan kagum, dia melihat batang besi hitam yang menabrak dinding dengan dalam, dan mata Yan kembali dengan cerah. Anda tahu, tembok ini tidak bersahaja, tetapi terbuat dari granit yang sangat keras. Faktanya, apa yang disebut gudang senjata yang ditinggalkan ini dibangun di atas sebuah lembah, dan yang disebut dinding itu adalah badan gunung lembah. Melihat itu, di bawah tongkat tadi, granit keras itu ditarik keluar dari lubang raksasa lebih dari 10 meter, dan semua granit sekitarnya hancur. Sederhana saja, dengan kekuatan rebound dari batang besi, kekuatan yang meletus di bawah pukulan ini tidak kurang dari pukulan penuh Kaisar Wu. Ini menakutkan. Tapi sekali lagi, jika tidak ada kekuatan Kaisar Wu, siapa yang bisa menekuk batang besi hitam ini dengan tangan kosong? Tunggu, sambil menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, Yan kembali tiba-tiba, memikirkan kemungkinan. Memang, tidak mungkin bagi manusia untuk memiliki kekuatan mengerikan sampai Kaisar Wu realem, dan di Kaisar Wu realem, jika senjata Kekaisaran digunakan, kekuatan yang meledak hanya akan lebih besar. Karena itu, bagi manusia, batang besi campuran ini benar-benar sampah dan sama sekali tidak berguna. Sejauh menyangkut Perdana Menteri Kilang di depannya, jika ia diberikan seorang Kaisar yang cocok untuknya, maka dengan pukulan penuh, bukannya memompak keluar lubang raksasa lebih dari 10 meter, ia akan langsung meledakan 100 lubang raksasa dengan diameter-meter. Melihat tumpukan peralatan yang dibuang di gunung dan lembah, Yan kembali, jika Anda mencium semua peralatan yang dibuang dan kemudian terus memperbaikinya, jika Anda telah memperbaikinya 9 kali, secara teori, tidak bisakah itu disempurnakan? 9 produk, mengangguk kepalanya, Perdana Menteri Pengilangan mengatakan, secara teori, itu benar, tapi, jika semua peralatan limbah ini benar-benar disempurnakan menjadi satu kesatuan, pembunuhan yang sangat besar yang terkandung di dalamnya, aku takut. Mengangguk kepalanya dengan jelas, Yan kembali dan berkata, aku tahu apa yang kamu katakan, jika energi pembunuh yang terakumulasi selama ribuan tahun terkondensasi dalam senjata, bahkan Kaisar Zun harus berjuang dengan semua kekuatannya untuk menghindari erosi. Tapi begitu semua kekuatan mental digunakan untuk melawan si pembunuh dalam senjata, lalu bagaimana cara bertarung melawan musuh? Setelah menarik napas panjang, Yan kembali, meskipun saya tidak yakin, tapi bagaimanapun, saya ingin peralatan yang ditinggalkan ini. Anda dapat membuat harga. Kami menawarkan. Tertegun dan melihat kembalinya Yan, Perdana Menteri Kilang berkata dengan senyum pahit, ini hanya sampah. Jika Anda dapat membuang sampah dan membuangnya dengan benar, kami dapat memberi Anda uang. Melihat curiga pada urusan Perdana Menteri, Yan kembali, tidak ini juga terbuat dari emas, perak, tembaga, dan logam mulia lainnya. Sambil menjabat tangannya, Perdana Menteri Kilang berkata, tidak peduli terbuat dari apa peralatan yang ditinggalkan ini, singkatnya, ini adalah sampah yang tidak berguna, sampah. Dengan senyum pahit, Perdana Menteri melanjutkan, senjata yang penuh dengan pembunuhan yang kuat sulit untuk dilebur. Jika Anda mencium untuk waktu yang lama, roh kilang akan rusak secara permanen. Banyak kilang peleburan peralatan terlantar ini, menjadi seorang idiot. Mendengar urusan Perdana Menteri, Yan kembali dan mengangguk dalam-dalam. Anda tahu, bahkan jika rana setengah langkah Kaisar Yi kembali, itu 100 meter jauhnya, dan dia dengan kejam diserbu ke dalam tubuh, dan bahkan kesum-sum tulang, belum lagi penyuling biasa. Melihat kembalinya Yan-Yan, jika dia tercerahkan, Perdana Menteri melanjutkan, peralatan yang dibuang ini, tidak ada yang mau mencium, dan tidak bisa dibuang sesuka hati, jika tidak. Setelah diperoleh oleh orang biasa, hasilnya akan mengerikan. Sekarang, dia menganggukkan kepalanya dengan jelas, dan juga mendengar Yang Wei telah kembali. Seseorang pernah mendapatkan pembunuh secara tidak sengaja, dan marah oleh roh pembunuh itu. Akibatnya, dia membunuh di jalan dan menjadi bagian dari tragedi manusia. Oleh karena itu, sejak 10 ribu tahun yang lalu, peralatan yang ditinggalkan telah dikendalikan. Bahkan jika itu tidak berguna, itu tidak boleh dibuang secara acak, tetapi menumpuk bersama dan membiarkannya membusuk. Lupakan saja, toh aku tidak butuh uang, toh aku tidak kekurangan uang, tapi, aku akan menerima peralatan yang dibuang ini dengan sopan. Si Shizong, yang kembali dengan tenang. Sambil menggelengkan kepalanya dengan datar, Perdana Menteri berkata dengan datar, yang mulia, sebagai kepala pemerintahan, saya pikir, Anda harus memimpin dengan memberi contoh dan mematuhi semua aturan dan peraturan. Setelah jeda, Perdana Menteri melanjutkan dengan serius, perintah ini dibuat lebih dari 10 ribu tahun yang lalu. Setelah bertahun-tahun, karunia itu semakin tinggi dan semakin tinggi, tetapi tidak ada yang bisa menanganinya. Dengan senyum pahit, yang kembali, jika Kementerian Pemerintah memiliki uang, saya tidak keberatan mengumpulkan uang, tetapi masalahnya adalah, Kementerian Pemerintah benar-benar tidak memiliki uang. Saya menginginkannya dan saya tidak harus memberikannya. Sambil tersenyum dan menggelengkan kepalanya, Perdana Menteri mengatakan, jika Anda tidak punya uang, jangan takut, Kementerian Pemerintah dapat menerbitkan obligasi, berhutang sementara, dan memberi Anda bunga sesuai dengan cara pinjaman, yang cukup. Sambil mengerutkan kening, yang kembali, apakah benar-benar pantas untuk melakukan ini? Mengangguk dengan datar, Perdana Menteri berkata, tentu saja itu tepat. Dengan demonstrasi Anda, orang lain akan melihat bahwa mereka menguntungkan, dan mereka semua akan berinvestasi di dalamnya. Jika tidak, jika Anda tidak memimpin sendiri, di mana lagi Anda berani melakukan ini? Dengan senyum pahit, dia menggelengkan kepalanya, dan yang kembali, yang lain semua membeli emas untuk tulang kuda. Mengapa mereka datang padaku dan menjadi koin emas untuk membeli tulang kudaku ini? Dalam tawa pahit, Jan kembali dan harus setuju dengan pernyataan Perdana Menteri itu. Hanya ketika Jan kembali datang untuk memimpin dalam melakukan hal itu, talenta lain dapat berpartisipasi dengan percaya diri. Mengangguk dengan datar, Jan kembali dan berkata, Ya, aku tidak mau uang. Aku hanya bisa menukar hadiah yang seharusnya diberikan kepadaku menjadi besi hitam. Mengangguk sambil tersenyum, Perdana Menteri berkata tepat ada gudang besi hitam di sebelah gudang peralatan yang ditinggalkan. Meskipun nilai totalnya mungkin lebih dari hadiah yang layak Anda terima, tapi, beratnya, itu hanya memenuhi standar pengurnian untuk besi campuran. Mengangguk, Jan kembali tahu alasannya adalah bahwa ada juga gudang besi hitam, dan jumlah totalnya hanya cocok dengan formula besi campuran. Jelas, ini disengaja. Setelah penggunaan besi campuran yang sebenarnya dipelajari, bahan dapat diambil langsung di dekatnya dan produksi dan pemrosesan dapat dimulai secara langsung. Namun, telah dipelajari selama lebih dari 10 ribu tahun. Meskipun formula besi campuran lebih dan lebih maju, kinerja besi campuran juga semakin baik, tetapi penggunaan besi campuran belum pernah ditemukan. Setelah memikirkannya, Jan kembali, berapa perbedaannya, Anda memberi saya nomor, maka saya akan langsung pergi melalui bank kembali dan menekan rekening kementerian pemerintah. Mengangguk, Perdana Menteri berkata, faktanya, harga besi hitam sudah sangat rendah. Lagi pula, besi hanya bisa menghasilkan peralatan sipil, jadi, saya tidak bisa menurunkan harganya. Dengan lambayan tangannya, Jan kembali, jangan, saya tidak bermaksud meminta Anda untuk menurunkan harganya, saya tidak akan seburuk yang saya inginkan. Mendengar kembalinya Jan, Perdana Menteri tersenyum dan berkata, apakah itu bukan uang buruk? Sebenarnya itu belum tentu. Anda tahu, manusia telah menimbun besi hitam puluhan ribu tahun, dan total nilainya sebanding dengan kekayaan yang telah Anda bayarkan. Apa, melihat kembali ke setrum Perdana Menteri, Jan kembali dan berseru, tidak mungkin. Karena ada begitu banyak setrika hitam, mengapa harganya begitu tinggi? Bukankah seharusnya lebih rendah? Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan cerita yang Mimin sampaikan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hyuyin Channel. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! selamat menonton! Terima kasih telah menonton!